Di video kali ini kita bakal coba bahas satu nama akun yang diduga ini tuh akun Egy asli itu. Jadi kan sekarang kita tahu bahwa Peggy itu udah ditangkap, Peggy atau Perong, Peggy Setiawan gitu. Cuman banyak orang atau netizen yang menyangka bahwa Peggy Setiawan itu salah orang, jadi salah tangkap gitu. Karena yang banyak berada informasi bahwa Peggy yang asli itu tuh, dia tuh seorang anak bupati Cirebon. Sedangkan Peggy yang ditangkap ini, dia tuh pekerjaannya seorang puli bangunan gitu. Jadi masa seorang puli bangunan gitu, selama 8 tahun gak bisa ditangkap gitu. Punya backingan apa, siapa gitu kan logikanya gitu. Nah jadi kita bakal coba lihat, disini ada akun yang diduga ini tuh akun Egy yang asli. Tapi ya kita coba aja lihat. Nah oke disini ada nama akun namanya Apung RP. Nah disini dia, si Apung RP ini bikin status di tanggal 29 Desember tahun 2016. Nah kejadian Pina itu terjadi di tanggal 26 Agustus 2016. Berarti selama beberapa bulan, si Apung RP ini dia tuh bikin status nih. Gak usah lihat kronologinya segala. Hahaha isun ya isun. Jadi isun ya isun ini tuh artinya itu bahasa Cirebon. Artinya ya kalau bahasa Indonesia nya, saya ya saya. Mungkin dia ini menjelaskan di kronologi waktu itu tuh bahwa, ya dia tuh ya bener dia yang ngelakuinnya. Nah terus disini Apung RP di tanggal 7 April 2017, dia bikin status lagi. Udah gak ada alasan untuk tetap tinggal. Nah ini maksudnya, apa ini tuh? Udah gak ada alasan tetap tinggal. Nah disini dia bikin status pake emot sedih, terus berjalan kaki ada pesawat juga. Apakah si Apung RP ini, dia ini pergi meninggalkan Indonesia atau bagaimana gitu? Nah kalau misalkan ngeliat ini sih, kalau udah di pesawat terbang ya mungkin ke luar negeri gitu. Tapi ini masih kemungkinan ya. Nah kita coba liat lagi. Nah ini salah satu foto si Apung RP ini. Dia ini udah mulai pake masker nih. Nah ini fotonya, ini udah pake masker. Ya mungkin buat nutupin wajahnya atau alasan yang lain gitu. Nah bikin status lagi si Apung RP di tanggal 19 April tahun 2020. Goodbye duniaku. Nah emotnya emot senyum kayak gini. Maksudnya goodbye duniaku bener-bener meninggalkan atau kayak gimana ini tuh artinya. Nah ini ada fotonya si Apung RP ini pake motor ninja. Pake masker. Nah sedangkan pegi yang ditangkap itu yang sekarang ditangkap itu yang kemarin bener-bener ramai banget. Itu kan motornya motor semes warna pink. Jadi dari ciri-ciri DPO-nya ini kayaknya beda gitu. Nah ini Apung RP bikin memperbarui foto sampulnya. Ini tanggal 13 Agustus 2019. Nah si ini orang ini Apung RP ini udah pake masker. Padahal yang kita tau si COVID itu ada di Indonesia ini atau mulai ada itu di tahun 2020 awal. Nah tapi Apung RP ini di tahun 2019 dia udah mulai pake masker. Nah jadi emang patut diculigai gitu. Nah ini pake motor ninja-nya lagi 10 Agustus 2019 pake masker. Padahal belum ada COVID di tahun ini belum ada COVID. Tapi si Apung RP ini gitu udah mulai pake masker kemana-mana. Jadi buat nutupin mukanya biar nggak ketahuan atau apa gitu kan. Soalnya ini bener-bener mencurigakan. Nah lanjut. Nah ini foto Apung RP sama temen-temennya nih. Ini kan bisa liat nih temennya yang ini, yang ini. Ini temen-temen itu nggak ada yang pake masker. Cuman si Apung RP ini nih yang pake masker. Cuman Apung RP ini yang pake masker nih. Yang lain nggak pake masker. Cuman Apung RP. Nama sebetulnya apa kan bener-bener diculigai. Nah jadi si Apung RP ini tuh dia tuh bikin dua akun. Akun Facebook. Akun baru yang ini Egy Ripra namanya. Mungkin akun yang lamanya yang tadi Apung RP lupa password atau apapun alesannya. Jadi dia bikin lagi nih ada dua ini akun Facebooknya Apung RP sama yang keduanya Egy Ripra. Nah disini di tahun 2017. Tepatnya di tanggal 17 Desember. 2017 ini Arko YS. Nah disini Arko YS bikin status. Kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Nah kita coba liat ke bawahnya. Nah ini ada Apung RP disini. Dia ngebales. Iya bener. Enam tahun yang lalu. Enam tahun yang lalu loh. Jadi udah lama banget. Apung RP ngebales enam tahun yang lalu. Kita ke bawah lagi. Nah terus. Arko YS itu ngebales lagi nih. Eh undang baik dikit perbane benibendot. Terus. Ada yang komen nih disini. Nanan Gianto. Kang CJ sekalian diundang. Maksudnya. Yang satunya juga sekalian dipanggil. Nah terus Arko YS. Dia tuh nge-tag salah satu nama disini ada. Andre Prasetyo pelaku kedua. Nah terus. Trisna Wadana. Pelaku keempat. Nah si Nanan nanya nih si Nanan Gianto. Nah pelaku utama iku siapa? Nah pelaku utamanya itu siapa? Arko YS bales nih. Ya iku Apung RP. Yang artinya tuh. Ya itu Apung RP. Jadi di. Kemainan disini tuh kayak bener-bener udah ngejelasin gitu. Siapa yang ngelakuin. Bahkan dia ngomong sendiri si Apung RP ini tuh. Nah si Trisna Wadana ini. Yang tadi si. Di pelaku keempat. Trisna Wadana. Yaitu bikin status nih. Tanggal 28 Agustus 2016. Sedangkan kejadian itu di tanggal 26 Agustus. Selang dua hari setelah kejadian. Dia bikin status makasih buat semuanya. Terus emotnya gembira kayak gini. Emot senang. Nah disini ada yang ngebales nih. Dari postingan status-statusnya. Dari statusnya si siapa namanya tadi tuh. Aduh lupa lagi. Trisna Wadana. Nah disini ada yang coba ngebales. Statusnya si Trisna Wadana. Makasih. Sama dengan kepuasan. Manis sama dengan korban. Buat semuanya. Yaitu kalian para pelaku. Apakah tanda ini menunjukkan suatu objek. Nah ini. Masih dipertanyakan juga nih. Pertanyaan. Pernyataannya ini tuh. Nah terus disini ada akun Pina. Yang pertama. Jadi ini juga salah satu. Kita coba buat. Apakah bener atau enggak. Apuk RP ini. Adalah Egi. Nah ini akun Pina yang pertama nih. Disini. Ada akun yang bernama. Nah Egi Ripra. Jadi. Pina mengikuti Egi Ripra. Nah begitu juga sebaliknya. Egi Ripra juga mengikuti Pina. Jadi saling mengikuti. Ini di akun yang pertamanya nih. Nah kita coba di akun yang keduanya. Nah oh iya. Ini. Akun Egi Ripra ini. Di kunci itu. Nih. Di peripat. Padahal dulunya itu sempat enggak di peripat. Ini ada salah satu buktinya. Bahwa akun si Egi Ripra ini. Sempat aktif. Tapi kena viral lagi. Jadi dia di peripat. Nah ini akun Pina yang kedua. Nah disini juga. Di akun Pina yang kedua ini. Ada yang memfollow. Namanya Egi Ripra 17. Dan sama Pina juga saling follow. Jadi memungkinkan bahwa Egi Ripra ini. Yang bener. Bukan PG Setiawan yang salah tangkep itu. Nah disini ada akun namanya Ageng Pinyar Style. Nah ini salah satu. Temannya si. Egi Ripra. Nah disini ada yang ngebalas. Bang ciri aja nama temannya Ageng Permadi. Dia masih aktif akun sampai sekarang. Bisa tanya langsung aja. Sama dia. Atau posisi Egi dimana. Tau posisi Egi dimana. Daya Aga. AGGT apa nih. Oi dimana lu sekarang. Kalau emang enggak salah. Harusnya lu enggak harus dibalas dengan. Nyawa. Nyawa gitu. Egi Ripra ngebalas nih. Coba deh pake foto asli biar enak. Besok juga saya melaporin ke Polsek. Biar semua tau kebenarannya. Karena semua Polsek yang punya datanya. Kalau untuk usut mengusut. Nah belakangan yang penting. Nama saya bersih aja dulu dari tuduhan yang enggak bener. Tapi foto lu udah kesebar di TikTok. Pasti ingat di akun lama. Nah ini. Salah satu perbincangan Egi. Sama salah satu tau temannya atau siapa gitu. Jadi memungkinkan bahwa akun ini agak ada. Adalah Egi Ripra. Tapi ini masih kemungkinan. Tapi kemungkinan juga udah kemungkinan besar gitu. Jadi gimana menurut kalian? Well that's not ranked 10. L설кой spes New York. 网 Renanjo. This is tiny. I get your sweat.